PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Warga masih trauma dan nyelongsor yang pernah terjadi pada tahun 2016 lalu di lokasi yang tak jauh dari dusun mereka. EWS yang berada di belakang rumah warga tersebut sebelumnya telah dipasang petugas dari BPBD Gunung Kidul sebagai langkah antisipasi jika terjadi pergerakan tanah. Dengan adanya EWS tersebut diharapkan masyarakat lebih waspada. Masyarakat berharap pemerintah segera membuat talut agar tanah retak tidak semakin mengancam warga. Seperti inilah proses belajar-mengajar di Sekolah Dasar Negeri 2 Panjer, Denpasar. Meski halaman dan ruang kelas digenangi air, proses belajar-mengajar tetap berjalan seperti biasa. Sejak Senin malam, genangan air setinggi 20 cm menggenangi sekolah ini. Hingga Rabu siang, genangan air tidak kunjung surut. Sekolah ini kebanjiran saat hujan lebat yang mengguyur kawasan Denpasar pada Senin malam. Kedahnya posisi halaman sekolah dengan saluran air juga menjadi penyebab panjir. Untuk mempercepat surutnya air, badan penanggulangan bencana daerah kota Denpasar membantu proses penyedotan air dengan mengerahkan satu unit mesin pompa. Beginilah kondisi puluhan rumah warga yang mengalami rusak berat di dusun corot desa dan carik buleleng yang rusak akibat diterjang panjir bandang pada selasa malam. Warga mulai membersihkan dan mengevakuasi sejumlah barang-barang yang selamat dari terjangan panjir. Hujan deras yang mengguyur buleleng sejak selasa sore membuat debit air di sungai Tampakan meluap sehingga merendam ratusan rumah di kawasan tersebut. Banjir juga mengakibatkan sebanyak 53 rumah di desa Dencarik rusak parah. Hampir sebagian rumah warga yang berada di bantaran sungai Tampakan ini jebual dan hanyut terbawa derasnya aliran sungai. Banjir yang terjadi disebabkan aliran sungai Tampakan yang sepit dan banjir membawa material kayu sehingga menyumbat aliran sungai. Tak hanya rumah, 5 hektare lahan pertanian baik kebun anggur maupun sawah rusak diterjang banjir. Pasca gempa yang mengguncang lebak banteng sebagian besar rumah di Kampung Citalahap, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor rusak berat dan tidak layak kuni. Beberapa di antaranya rata dengan tanah. Bukan hanya itu, tanah di Kampung Citalahap ikut bergerak dan terancam bahaya longsor jika terjadi hujan deras. Untuk menghindari adanya bencana gempa susulan dan longsor, ratusan warga terpaksa diungsikan oleh petugas Polres Bogor ke tempat yang lebih tinggi. Mereka pun untuk sementara tinggal di daerah pengungsian yang hanya ditutupi terpal. Sementara puluhan warga lainnya juga mulai terserang berbagai penyakit seperti demam batuk dan pilak. Dari hasil pendataan sementara, sebanyak 381 bangunan rusak berat maupun rusak ringan di tiga titik yakni di Desa Malasari, Desa Curug Bitung, dan Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Tim Liputan melaporkan untuk NET.